Intro Halo selam bahagia semuanya Sebelum memulai video kali ini Kevin akan menyampaikan Beberapa hal yang harus kalian ketahui Video ini Bersumber pada energi kalian Yang bersifat general Terkadang bisa resonate Dan sebaliknya Segala macam jawaban Kesimpulan dan keputusan Ada di masing-masing dari kalian Jangan menyalahi diri sendiri Atau bacaan Yang aku sampaikan ini Jangan lupa Untuk mendukung channel youtube ini Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Biar gak ketinggalan di video selanjutnya Teman-teman bisa Tekan tombol notifikasinya Terima kasih dan selamat menonton Halo selamat pagi teman-teman Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maesah Rezekinya banyak Dan sehat selalu ya Amin Oke di video kali ini Kevin mau upload videonya ini Gak terlalu lama ya Karena Kevin menggunakan Lenormand Jadi setiap pembacaan Kevin Kalau Kevin menggunakan Lenormand Ini durasinya hanya sekitar Ya 20 menit Maksimal ya Oke Kita akan mengusung tema Temanya tentang Menyimpan cintamu Yang aku bawa kini Ada sesuatu hal yang kamu bawa selama ini Terutama adalah cinta kamu terhadap si dia Dia disini bisa orang yang kamu kagumi selama ini Kekasih hati kamu Atau mungkin juga Dambaan hati kamu yang masih kamu simpan selama ini Ada sesuatu hal yang disimpan Antara cinta kamu terhadap dia Nanti kita akan melihat Bagaimana energi kamu terhadap cinta kamu ke dia Dan sebelum ke pembacaan Buat teman-teman semua Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Dan yang baru bergabung di channelnya youtube nya Kevin Kevin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Oke kita langsung saja ya Disini Kevin ada 2 dex kartu Satu kartu tarot dan satunya adalah kartu Lennerman Kita akan melihat Menyimpan cintamu Yang aku bawa kini Karena disini adalah cinta Jadi Kevin akan Ngambil signifikator Dari kartu Lennerman Karena Lennerman itu membutuhkan signifikator Sebagai Pembacaan Disini ada kartu heart Artinya adalah Energi kamu tentang cinta kamu disini Terhadap dia Sesuatu hal yang disimpan disini adalah cinta Dan kita akan melihat Bagaimana energi kamu Tentang menyimpan cintamu Yang aku bawa kini Oke Kita lihat kamu disini sudah menyimpan cinta Cintanya dia Kedalam hati kamu Kita lihat bersama-sama Oke ada energi feminim disini Wow Banyak sekali arah Cinta dan harapan Ada sesuatu hal yang manja disini Oke karena berhubungan dengan sesuatu yang disimpan Ini resonate ya Ada book ada heart Heart itu berhubungan sesuatu yang disimpan Apa yang disimpan tentunya adalah hati Ada cloud ada sebuah keraguan disini Wah Ada sebuah gangguan dari Perasaan cinta Wah ada sebuah perselingkuhan Sesuatu hal yang dihianati disini Ada Ada Mais disini Wah ada kabar burung yang hadir Ini entah kenapa ya cinta kamu Yang kamu simpan selama ini kepada dia Ini banyak sekali Lika liku kehidupan percintaan kamu Terhadap dia Kevin lihat kabar baiknya dulu ya Selama ini kamu memang mencintai dia Ini seperti sebuah arah untuk kamu Arah untuk kamu untuk bisa terus-terusan Mencintai dia apa adanya Kevin tidak melihat ada indikasi cinta Ada apanya Tapi kamu mencintai dia apa adanya disini Untuk perasaan kamu Kamu memiliki sebuah harapan yang luar biasa terhadap dia Dia sudah bisa memberikan harapan-harapan positif untuk kamu Cinta kepada kamu Ini Kevin lihatnya adalah cinta yang sangat awet ya Kenapa Karena sifat star disini Sifat star di dalam hati kamu Bintang di dalam hati kamu terhadap dia Terhadap perasaan cinta kamu terhadap dia Ini selalu menyinari Dan memberikan arah untuk kamu Lalu disini ada energy woman Energi positif disini Tentang feminim kamu Daya feminim kamu untuk mencintai dia Tentang sebuah kelembutan hati kamu Terhadap dia Tapi ada kalanya kamu terlalu bersifat manja Dan kamu justru terlalu kekanak-kanakan terhadap dia Ini mungkin bisa tertukar antara energi kamu dengan energinya dia Tapi Kevin melihat ada sisi manja dari diri kamu terhadap dia Sisi manja inilah yang terkadang membuat Perasaan kamu ini menjadi terombang ambing Ada sebuah keraguan disini Ada kot Perubahan perasaan Disaat kamu pengen banget dimanja sama dia Sesuatu Sesuatu hal yang membuat Hubungan percintaan kamu dengan dia Ini kayak berubah Kayak tidak sesuai dengan harapan yang kamu inginkan Manja boleh Permesraan boleh disini Ada kalanya kamu pengen banget Diperhatikan secara khusus disini Terhadap dia Tapi responnya dia apa? Dia mut-mutan banget temen-temen Terhadap kamu Makanya disini kamu kayak memberikan sebuah Kebimbangan di dalam hati kamu Bahwa selama ini aku memang mencintai kamu Aku mencintai kamu apa adanya disini Dan aku siap Menyimpan perasaanku terhadap kamu Ini sampai kapanpun aku akan terus menyimpan Karena bagiku kamu adalah sebuah bintangku Kamu adalah sebuah petunjuk arahku Untuk bisa menemukan sebuah kebahagiaan Namun ada beberapa momen disini Kevin melihat ada indikasi kartu Fox ya Fox ini berkaitan juga Dari segi gangguan dari hubungan kamu Apakah selama hubungan ini Kamu dengan dia Ada seseorang yang mengganggu dalam hubungan kamu Ini mungkin terkait orang-orang yang Mencoba untuk merusak hubungan kamu ya Atau mungkin juga dari diri kamu Kamu bimbang Dan kamu mencari hubungan alternatif disini Ini juga bisa mengindikasikan ke hal yang tersebut Nah Lalu disini ada kartu tikus teman-teman Sesuatu hal yang disembunyikan Ada hubungan percintaan yang Sembunyi-sembunyi disini Apakah mengindikasi sebuah perselingkuhan Ada indikasi disitu Tapi ranahnya disini Cinta kamu terlalu besar terhadap dia Kamu memang ada buk disini Kamu memang menyimpan cinta kamu Sampai kapanpun Jadi apapun yang dia lakukan Entah dia selingkuh Entah dia apa Kamu tetap Masih stay bersama dia Nah apakah cinta kamu ini terlalu berlebihan atau tidak Kevin melihat disini Cinta kamu sebenarnya tidak berlebihan Karena kamu tulis mencintai dia Apa adanya ya Balik lagi ke energi feminim disini Kalau ada birth Ada hubungan cinta terkait dari keintiman Ingat ya teman-teman Dalam sebuah percintaan Tentunya kita harus memiliki Tiga komponen penting Tentang sebuah gairah Keintiman dan Komitmen Disini Kevin melihat Ada sebuah keintiman Antara hubungan kamu dengan Si dia yang kamu Pikirkan selama ini Memang Kamu lebih intim Di saat hubungan kamu ini Berada di Dalam social media Atau chatting Nah ada indikasi disitu Bahkan ada indikasi juga Kamu sering berantem Dari segi komunikasi Terutama dari segi Social media disini Ada birth Bertemu dengan Fox disini Lalu juga ada birth Disini bertemu dengan Claude dan Heart Terkadang kamu juga Sering banget mendengar Omongan-omongan dari orang lain Tentang berita-berita bahwa Dia ini ganjen Dia ini Lagi main hati dengan orang lain Dan lain sebagainya disini Ini membuat kamu menjadi Claude disini Menjadi Sebimbang Perasaan hati kamu disini Tapi Kebimbangan kamu Terhadap dia Ini sebenarnya Kamu ini Masih bisa mentolerir Tentang Perasaan Dia Atau perilaku dia Terhadap kamu Karena apa Cinta kamu terhadap dia Ini terlalu besar Bahkan Kalau boleh dibandingkan Antara cinta kamu dengan dia Mana yang paling besar Lebih jelas disini adalah kamu Karena ada energi Feminim disini paling kuat Artinya kamu memiliki Energi cinta yang sangat kuat Disini teman-teman Menyimpan cinta yang besar Terhadap Kepada dia Ini tentunya menjadi Sebuah kekuatan untuk kamu Agar kamu ini Tetap setia bersama dia Walaupun Dia pada kenyataannya Memang sering Sering memberikan Sebuah percikan-percikan Terhadap kamu Tapi kamu disini Masih bisa tetap bertahan Bersama dia Artinya Tidak ada orang lain Yang sanggup Sesetia kamu disini Terhadap cinta kamu Ke dia disini Artinya cinta kamu sangat luar biasa disini Dan Kepin akan melihat Dari energi kartu tarotnya ya Ini dari energi Lennerman Kita akan lihat Dari energi kartu tarotnya disini Menyimpan cintamu Yang aku bawa kini Menyimpan cintamu Yang aku bawa kini Oke Eits Disini Kepin ambil Ada dua kartu Ini jumping card Kepin gak Ambil ya Kocok lagi disini Oke Wow Energinya memang sangat Besar banget ya Terutama untuk kamu disini Cinta kamu terhadap dia Ini Sangat luar biasa Belum apa-apa disini Keluar kartu The Lover loh temen-temen Wow Oke Sebuah ketulusan yang luar biasa Cinta kamu disini Memang Mungkin Kepin bisa melihat Kamu dengan dia ini soulmate Kamu dengan dia ini soulmate ya Pertama disini Kepin melihat ada kartu Tin of Sword ya Kartu Tin of Sword Di dalam Energinya disini Bahwa Apapun yang Dia lakukan Apapun yang dia berikan Kepada kamu Dia sudah memberikan Sebuah luka Dia sudah Memberikan hal yang Berkaitan dari Pentrokan antara Komunikasi kamu Dengan dia Kamu disini Masih tetap menerima Kamu masih tetap Menerima dia Walaupun Kesalahan yang dia Buat terhadap Kamu Kamu tetap Menerima disini Tapi Akhirnya Akhirnya apa Nine of Sword disini Kamu merasa Sedih Kamu merasa Ada sebuah penolakan Dalam diri Tapi kamu tidak bisa Melakukan apapun Terhadap dia Artinya apa Cinta kamu kepada dia Ini tidak memiliki Sebuah ketegasan Teman-teman Nah Hal inilah yang membuat Kamu Ini gampang banget Dipermainkan oleh dia Balikin disini Ada kartu Di saat kamu Tidak bisa memberikan Sebuah ketegasan Terhadap dia Maka kamu Akan mengalami Sebuah luka Kamu akan mengalami Sebuah percikan Percikan api Dan kamu disini Hanya menerima saja Teman-teman Ten of Sword Lalu ada Nine of Sword Tentang Kekecewaan Tapi kamu tidak bisa Keluar dari situ Ada sebuah ketakutan Sebenernya disini Kamu takut banget Kehilangan dia Walaupun kamu menerima Segala kekurangan yang Dia lakukan terhadap kamu Tapi Dalam hati kamu Dalam jiwa kamu Ada sebuah pemberontakan disini Tapi kamu menahan itu Karena apa Kamu tidak Bisa meluapkan emosi Kamu terhadap dia Takutnya apa Takutnya Kamu dibenci Oleh si dia disini Disini ada kartu The Lover The Lover itu tentang Sang Kekasih Cinta kamu kepada Dia memang tulus Ada energy love disini Ada energy Rafael disini Lalu disini ada kartu Nine of Steve Nine of Steve disini Memang Perjuangan cinta yang Mungkin sebenarnya Saat melelahkan Tapi kamu masih bisa Bertahan disini Kamu masih bertahan Kamu masih menjaga dia Dan kamu berusaha Mati-matian Untuk Tidak Terlalu memberikan Sebuah Masalah yang besar Kamu Banyak sekali hal Yang kamu sembunyikan disini Jika misalkan Yang kamu sembunyikan disini Kamu utarakan Maka akan menjadi Sebuah percikan api Mungkin kamu melihat Bahwa ada orang lain Yang indikasinya Kamu curigai disini Kamu menahan disitu Agar apa Kamu disini Gak mau berantem Sama dia Lalu disini ada kartu Seven of Cup Seven of Cup Kamu memiliki Sebuah keinginan Yang banyak Kamu memiliki Keinginan yang luar biasa Terhadap hubungan kamu Dengan dia Selama ini mungkin Kamu berhayal Bahwa hubungan aku Dengan dia Nantinya akan menjadi Sebuah hubungan yang Harmonis Hubungan yang penuh Dengan warna Tapi untuk Meraih itu Satu persatu Bagi kamu ini sulit Karena apa Respon dari dia Terhadap kamu Ini tidak ada Sebuah pergerakan Yang membuat kamu Nyaman Atau nyata Lalu disini Ada kartu Two of Coin Two of Coin Tentang sebuah pertimbangan Terkadang kamu Menimbang-nimbang Bahwa Apakah dia ini Serius sama aku Atau enggak sih Tapi dari Gerakannya dia Dari perilakunya dia Ini dia Kayak niat ke kamu Tapi terkadang Membuat kamu ragu Nah Keraguan ini disaat datang Kepada kamu Kamu tidak Mau melepaskan dia Kamu tidak mau Melepaskan ikatan Hubungan kamu Bersama dia Mungkin disini Kevin melihat Indikasi bahwa Kamu siap Menerima luka Dari dia Kamu siap Mendapatkan Luka-luka Dari dia Kamu masih bisa Bertahan disini Tapi ada kalanya Cobalah untuk bisa Mempertegas hubungan Kamu terhadap dia Karena Kevin melihat Indikasi disini Kamu banyak banget Nalami sebuah Pentrokan Terutama dari Pentrokan Perasaan Kevin bisa Lihat ya disini Kamu cukup Tangguh Dalam menghadapi Situasi ini Walaupun Sebagian orang Terkadang Kalau misalnya dapat Benturan cinta Dari pasangan Dia akan Stress berat Tapi disini Kamu masih tetap Bisa bertahan Ada kartu Ten of sword Kamu tetap bisa Bertahan disini Karena cinta kamu Disini yang besar Ini menjadi Tameng kamu Menjadi perlindungan Hati kamu bahwa Aku tidak akan Pernah menyerah Sampai kapanpun Cintaku kepada Kamu disini Cukup Luar biasa Oke disini Kevin akan Melihat untuk Energinya Disini kartu Ten of sword Dan nine of sword Secara Exoteric tarot Ini masuk ke Energinya Gemini Gemini Hadir disini Ketiga kartu Ini adalah Gemini ya Ten of sword Nine of sword Dan the lover Ini energi Paling kuat Adalah Gemini Gemini Paling kuat Untuk Mempertahankan Sebuah hubungan Cinta Walaupun dia dapat Mendapat serangan Bertubi-tubi Dari pasangannya Dia tetap bisa Bertahan disini Karena apa Dia berusaha Untuk mencoba Netral Oke Lalu disini Ada kartu Nine of steve Nine of steve Disini Lebih ke Energinya Sagittarius Hadir disini Lalu disini Ada kartu Seven of cup Seven of cup Ini masuk ke Ranahnya Scorpion Lalu disini Ada two of coin Two of coin Ini ranahnya Ke Carpicon Nah Ini adalah Untuk energi-energi Sodiaknya Ternyata Sodiak yang kami sebutkan Disini Dia memiliki Sebuah kekuatan Yang luar biasa Untuk bisa Mempertahankan Sebuah hubungan Kamu rela Menyimpan cinta kamu Yang sangat besar Terhadap dia Walaupun Luka ini Datang Bertubi-tubi Kepada kamu Tapi kamu Masih tetap Bertahan Artinya apa Tidak ada yang Bisa menandingi Kesetiaan Kamu Dibandingkan Orang lain disini Mungkin Orang yang sedang Kamu pikirkan disini Dia bermain cinta Dengan orang lain Tapi tidak ada Yang bisa sesetia Kamu disini Oke Dan Kevin Melihat ada Energi Sodiak Apa saja Yang menawangi Hubungan ini Antara kamu Dengan dia Ada Page of Coin Ada Pisces disini Teman-teman Pisces memang Terkadang kamu ragu Terkadang kamu menyerah Dalam menjalin Sebuah hubungan Seperti ini Tapi Di saat kamu bisa Mencoba untuk Memiliki sebuah Progres Untuk bisa berhubungan Dengan dia Ini yang menjadikan Sebuah motivasi Untuk kamu Memang selama ini Aku terus menjaga Komitmen aku Bahwa Aku mencintai Kamu Ini tulus Tulus mencintai kamu Walaupun kamu sering Membuat Memberikan aku Sebuah ketekanan Tekanan yang bertupi-tupi Tapi aku masih tetap Bisa bertahan disini Dan aku tidak akan Goyah Terhadap cintaku Kepada kamu Oke Sepertinya kamu Memang Pisces disini Kamu Mencoba untuk Menguji Hati kamu disini Oke Kita lanjut Uts Terbang kartunya Untuk kartu Selanjutnya disini Ada Seven of Coin Ya Seven of Coin Disini Kevin melihat Energinya Taurus Taurus Kamu berusaha Untuk Beradaptasi Terhadap Hubungan ini Kamu memang Selama ini Mencoba untuk Beradaptasi Untuk bisa Mengimbangi Dia Walaupun Kamu Secara pikiran Logika Kamu sudah Menyadari Bahwa cintaku Sama dia Kalau misalnya Dipertahankan Terus-menerus Seperti ini Hasilnya Mungkin Gak enak Diaku Tapi kamu Coba Untuk bisa Beradaptasi Tentang hubungan Ini Terhadap Si dia Ada energy Taurus Disini Selanjutnya Oke disini Ada energy Three of Coin Three of Coin Ini masuk ke Ranahnya Carpicon Disini Carpicon Memang Selama ini Kamu mempelajari Karakter dia Kamu mempelajari Apa yang dia suka Kebiasaan Kebiasaannya Dia Disaat kamu mempelajari Itu semua Kamu bisa tahu Apakah dia Pantas menjadi Pendamping Hidupku Atau tidak Karena Indikasinya disini Carpicon Tipikal orang yang Berpikir Lebih luas Dan berpikir Jauh ke depan Disaat kamu Menyimpan Perasaan cinta Kamu terhadap dia Tapi dia Tidak bisa Memberikan Hal yang Terbaik Untuk kamu Tidak selaras Dengan apa Yang kamu inginkan Maka kamu Akan melepaskan Dia disini Oke Selanjutnya Disini Oke Ada Sick of Steve Untuk energi Sick of Steve disini Sangat erat sekali Di energinya Leo Kamu memang terlalu Mengagung-ngagungkan dia Bagi kamu Dia adalah sumber Matahari kamu Sumber semangat kamu Dan disini mungkin Banyak sekali Hubungan-hubungan yang Membuat kamu ini Termotivasi Cinta kamu kepada dia Memang cukup besar Cinta kamu terhadap dia Memang Sungguh luar biasa Tapi ada kalanya Cobalah Untuk diri kamu Disini Untuk tidak Terlalu berlebihan Dalam mengagung-ngagungkan Perasaan kamu Atau cinta kamu Terhadap dia Alangkah baiknya Kamu juga perlu Dipuji Dari dia Bukan kamu saja Yang memuji-muji dia Mengagungkan dia Cobalah kamu Untuk melihat Apakah selama ini Dia benar-benar Mengagungkan diri kamu Atau tidak Oke Selanjutnya Kevin melihat Energi Apalagi disini Oke Ada Four of coin Four of coin Disini Energinya Sangat Erat Sekali Di energinya Carpicon juga Entah kenapa Carpicon disini Selalu muncul Selalu muncul Artinya apa Carpicon jauh Lebih Bisa Bertahan Dan berpikir Secara logika Bagaimana Dia menyimpan Cintanya Terhadap dia Cintamu Memang disini Sungguh luar biasa Ada sebuah Kestabilan disini Bagaimana Kamu bisa Mengimbangi dia Tapi yang Kevin Lihat disini Kamu harus bisa Mengambil Sebuah keputusan Apakah Dengan mempertahankan Hubungan cinta ini Jika memang Kamu tidak Memiliki Sebuah Keinginan Untuk serius Dengan dia Lanjut atau tidak Lebih baik Kamu harus Berpikir Lebih jauh lagi Tentang hubungan ini Kalau misalkan Kamu terus-terusan Menjalin sebuah hubungan Seperti ini saja Ini tidak akan Menemukan sebuah hasil Apakah kamu akan Lanjut di dalam Sebuah pernikahan Atau tidak Dengan dia Jangan terlalu Lama Bersenang-senang Dengan dia Membuang-buang Waktu bersama dia Tapi cobalah Untuk bisa Lebih berkomitmen Oke selanjutnya Ada energi apa Disini Ada Knek of Sword Teman-teman Wow Aquarius Aquarius memang Cintanya disini Sangat menggebu-gebu Kamu memang Luar biasa Dalam menyimpan Cinta kamu Terhadap dia Walaupun kamu Disini sedikit Jelesan Kamu sedikit Cemburuan Terhadap si dia Tapi cinta kamu Disini bisa Memberikan sebuah Semangat untuk dia Dan kamu juga Tipe kalau orang Yang bisa menjaga Pasangan kamu disini Terutama Dari segi Pikiran Dan juga Dari segi Ketenangan Selanjutnya disini Ada energi apa Ada Five of Cup Artu Five of Cup Disini memang Sangat erat sekali Di energinya Cancer Kamu memang Cukup rapuh Kamu rapuh Terhadap Perasaan kamu Terhadap cinta kamu Tapi ada kalanya Kerapuhan inilah Yang membuat kamu Bisa lebih empati Terhadap dia Jadi cinta kamu Kepada dia Yang kamu simpan Selama ini Tentang sebuah empati Oke Selanjutnya Disini ada kartu Page of Coin Ada kartu Page of Coin Nah ini Masuk ke ranahnya Zodiac yang Berelemen Tanahnya Memang Kamu mencoba Untuk bisa Memprioritaskan dia Sebagai Hubungan kamu Mungkin ada indikasi Apakah dia Adalah hubungan Alternatif kamu Kalau ada indikasi Dia adalah hubungan Alternatif kamu Tentunya Kamu harus bisa Membagi Mana yang Perlu kamu Prioritaskan Untuk saat ini Jika kamu Memang menyimpan Dua hati Dalam hati kamu Cobalah Untuk bisa Melihat mana Yang lebih Baik Antara Orang-orang Yang ada Dalam pikiran Kamu disini Oke Selanjutnya Ada kartu Tin of Steve Oke Ini Masih ada Energi api Disini teman-teman Ada Sagittarius Cinta kamu Kepada dia Banyak sekali Tekanan Banyak sekali Beban Bahkan Beban masalah Kamu Beban masalah Dia Bisa kamu Terima disini Ada kalanya Kamu harus bisa Berkerjasama Dalam menjalin Sebuah hubungan Cinta kamu Memang besar Terhadap dia Tapi Lebih baik Disarankan Untuk bisa Berbagi Satu sama lain Terutama Berbagi Untuk bisa Menyelesaikan Masalah kalian Oke Selanjutnya Disini Sebagai kartu Telahir Ada Five of Steve Oke Disini Energinya Api Memang Lagi Membara Terutama Dalam Menyimpan Sebuah Perasaan Kalau Kepin Lihat Disini Leo Memang Terkadang Kamu Sering Sering Berantem Sama Dia Ada Cekcok Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Harapan Kamu Kamu Berbeda Pendapat Dengan Dia Tapi Ada kalanya Cobalah Untuk bisa Mengalah Jangan Terlalu Menyimpan Ego Terhadap Dia Karena Cintanya Yang kamu Simpan Selama Ini Terhadap Dia Jangan Sampai Semakin Puder Di saat Kamu Disini Tidak Bisa Mengalah Oke Mungkin Seperti Itu Beberapa Energi Mungkin Ada Kemungkinan Bahwa Cinta Kamu Yang Terlalu Besar Disini Alangkah Baiknya Coba Untuk Bisa Memberikan Sebuah Ketegasan Dalam Menjalin Sebuah Hubungan Jika Kamu Tidak Tegas Dalam Cinta Kamu Maka Kamu Akan Mudah Sekali Dipermainkan Terutama Dari Segi Perasaan Kamu Jangan Sampai Seperti Itu Oke Mungkin Seperti Bacaan Dari Kevin Terima Terima kasih Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih telah menonton!